Halo teman-teman, namanya saya Suryo, Andrea Suryo, Elektro93. Senang sekali bisa menyapa kalian semua di media digital ini. Sejak lulus 17 tahun, saya berkarir di bidang telekomunikasi dan internet IT. Jadi, saya bekerja di beberapa perusahaan, termasuk menyelesaikan studi saya di Magister Management Kastia Mulya. Sejak 3 tahun yang lalu, saya bekerja di perusahaan Venture Capital yang memberikan penanaan pada startup digital di Indonesia. Ini adalah sebenarnya sisi lain dari digital startup di Indonesia. Tahun 2009, saya terlibat dengan kegiatan INAIKTA, Indonesian ICT Awards. Ini adalah sebuah kegiatan yang diperakarsai oleh komunitas ICT di Indonesia dan didukung oleh Kementerian Kominfo. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengapresiasi karya-karya digital inovatif di bidang teknologi yang merupakan sikap bakal entrepreneurship digital di teknologi di Indonesia. Melalui kegiatan ini, saya mulai kenal entrepreneurship, para entrepreneur sehingga mengerti passion mereka, tantangan mereka, kerja keras mereka. Karena itu, saya percaya para entrepreneur perlu didukung lebih baik. Dan saya cocok dengan misi-visi perusahaan tempat saya bekerja sekarang, yang tidak hanya segera berinvestasi, tetapi juga aktif membangun ekosistem startup digital di Indonesia. Saya pikir ini waktunya tepat, karena pada saat itu dunia startup Indonesia baru mulai berkembang. Dan itulah saatnya saya bisa berkontribusi aktif untuk ekosistem ini. Startup sendiri biasanya didefinisikan sebagai usaha rintisan yang mengeksplorasi sebuah bisnis model baru yang bisa direplikasi. Kalau di dunia digital, tentu saja kita kenal penggunaan teknologi yang cukup intens, mindset untuk growth, mereka biasanya disruptive, dan agilitas mereka untuk eksplorasi bisnis model-bisnis model baru. Harapan saya sebenarnya di dunia startup ini adalah kita bisa membangun ekosistem yang lebih erat untuk mendukung para entrepreneur. Dibanding beberapa tahun yang lalu, memang ekosistem sudah lebih maju. Tapi kita perlu kejasaan energi yang lebih erat antara pemerintah, antara investor, antara bisnis yang sudah mapan, antara akademisi, sehingga semuanya bisa mendukung para entrepreneur. Kami percaya, entrepreneur yang berkaliber tinggi, yang menjalankan startup yang benar, mereka bisa memberikan value yang nyata buat dunia ini. Dan untuk membangun ekosistem ini, bukan dilakukan dengan hitung-hitungan ya, harus tanpa pamrih. Jadi kita istilahnya pay it forward dan give back something to the society. Reuni Perak Saya percaya ITB punya tempat yang khusus di hati kita masing-masing. By the way, istri saya Kimia93. Jadi yuk kita semua kembali ke kampus, kita hadir Reuni Perak ini, kita bisa bincang-bincang bersama tentang dunia startup, dan kita cari bagaimana kita bisa berkontribusi aktif untuk membangun ekosistem ini. Sampai jumpa di Reuni Perak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!